Sementara itu Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai KPK tidak serius mencari buronan yang juga mantan calon PDI Perjuangan, Harun Masiku. Berliti ICW, Kurnia Ramadana mengatakan selama 3 tahun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak berhasil menemukan buronan Harun Masiku. Kurnia menduga KPK melindungi seseorang di partai politik agar tidak menjalani proses hukum. Sebelumnya, Kedifumas Hubungan Internasional Polri, Irjen Krisna Murti menyebut Harun Masiku berada di dalam negeri. Kepalaan dari kepolisian mengenai keberadaan mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku, yang disinyalir berada di dalam negeri mengonfirmasi ketidakseriusan dan ketidakmauan KPK dalam bekerja menemukan, meringkus, dan memproses hukum Harun Masiku. Perkara ini sudah terlalu lama, lebih dari 3 tahun, sejak awal tahun 2020 yang lalu, praktis sudah 3 tahun, KPK tidak berhasil menemukan dan meringkus yang bersangkutan. Harun Masiku merupakan tersangka suap komisioner KPU. Masiku diduga memberikan uang suap senilai Rp600 juta kepada komisioner KPU kala itu, Wahyu Setiawan. Suap diberikan agar KPU meloloskan pergantian antar waktu anggota DPR, Dapil 1, Sumatera Selatan dari Rizki Aprilia ke Harun Masiku. Wahyu Setiawan telah diponis 6 tahun penjara, namun di tingkat kasasi, diperberat menjadi 7 tahun.